Pada awal Perang Dunia Pertama, Jerman menghadapi kekurangan sumber daya dan mencari cara untuk meningkatkan mobilitas Zeppelin. Ide untuk menggunakan kuda sebagai sumber tenaga muncul sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan bahan bakar dan perawatan pesawat udara. Pada tahap awal eksperimen, beberapa Zeppelin dilengkapi dengan struktur yang dirancang khusus untuk menarik kuda. Namun, ketika pengujian pertama dilakukan, terungkap bahwa kuda cenderung merusak struktur Zeppelin dengan gerakan dan kecenderungan alaminya. Kuda, yang seharusnya menjadi solusi, ternyata menjadi masalah. Gerakan dan tingkah laku kuda menyebabkan kerusakan struktural pada bagian-bagian penting Zeppelin. Eksperimen menggunakan kuda pada Zeppelin dihentikan setelah beberapa percobaan karena kegagalan yang jelas. Eksperimen menggunakan kuda pada Zeppelin selama Perang Dunia I mungkin menjadi babak kelam, tetapi juga mencerminkan semangat inovasi pada masa itu. Terima kasih telah menonton!